Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peserta kuliah terjemahan yang saya banggakan Topik yang akan kita bahas saat ini adalah Struktur batin dan struktur lahir Pada penerimaan bahasa Arab ke bahasa Indonesia Materi ini diberjudul dengan Struktur Semantis Bahasa Jadi, semua bahasa memiliki Struktur batin dan struktur lahir Karena itulah, di dalam penerimaan Cara lain melihat bentuk dan matna ialah Dengan memperhatikan struktur lahir dan struktur batin Apa itu struktur lahir dan struktur batin? Sebentar kita akan bahas satu persatu Dan contohnya dalam penerimaan dari Bahasa Arab ke bahasa Indonesia Asumsi yang dibangun adalah Tiap bahasa memiliki struktur lahir Ada gramatika, ada leksikal, ada fonologi Dan ada juga struktur semantisnya Yang kedua Makna sudah tersusun rapi Dan dapat diwaktifkan dengan cara yang dipahami oleh penerjemah Oleh karena itu Satu kalimat itu punya struktur batin Dan bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Maksudnya Kalimat dalam bahasa Arab itu Memiliki struktur batin yang ditangkap oleh penerjemah Dan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Dalam penerjemah Dengan apa yang dipahami oleh penerjemah Jadi Struktur semantis atau struktur batin itu Seberannya mendekati universal Jadi dapat kita Batasi Definisikan bahwasannya Struktur semantis adalah Struktur yang mendekati universal Artinya Tiap bahasa memiliki jenis satuan Ciri dan hubungan Misalnya Semua bahasa mempunyai komponen makna Yang dikelompokkan menjadi benda Kejadian Atribut Dan relasi Dalam bahasa Arab Dikenal Izin Fi'il Dan huruf Tetapi harus dipahami juga Bahwa tidak semua bahasa Memiliki struktur lahir yang sama Ada bahasa yang memiliki konjungsi Dan ada yang tidak Ada yang mempunyai prasif proposisi Dan ada yang tidak Bahasa Arab memiliki fi'il madi Dan mudare Tapi tidak dalam bahasa Indonesia Ini yang harus dipahami oleh Para penerjemah Struktur semantis Atau struktur batin Dari bahasa Arab Dan bahasa Indonesia Lalu Harus juga dipahami Struktur lahirnya Kedua bahasa tersebut Inilah Yang menjadi Bagian dari skill Seorang penerjemah Di dalam mengalihkan bahasa Arab Ke bahasa Indonesia Struktur semantis Atau struktur batin Lagi yang harus kita pahami adalah Proposisi semantis Terdapat pada Terdapat pada semua bahasa Yang terdiri atas Konsep-konsep Atau pengelompokan komponen makna Misalnya Ada konsep Hayruddin Ada Memukul Dan ada bola Peran Dari Proposisi semantis ini Terdiri atas Ada fi'il Ada fa'il Dan ada Maf'ulun bi Hayruddin Darabah Al-Qurata Ini terdiri dari Fa'il Fi'il Dan Maf'ulun bi Hayruddin Adalah pelaku Darabah Fi'il Al-Qurah Maf'ulun bi Kemudian Darabah Hayruddin Al-Qurah Komposisinya Adalah Fi'il Fa'il Dan Maf'ulun bi Lain-lain Dengan Dorib Al-Qurah Komposisinya Adalah fi'il Kemudian Adalah Na'ibul fa'il Ada pola Al-Qurah Tumatrubah Bola dipukul Komposisinya Adalah Isin Tambah isin Jadi Struktur semantis Atau struktur batin Itu Terdapat Dalam jumlah Fi'il ya Misalnya Katabah At-Talibu Ad-Dasa Bisa juga Dalam bentuk Jumlah Ismiah At-Talibu Katabah Dasa Ada juga Pola Mudah Memudah punilai Talibul Jami'ah Ada juga Sifat Wal-Musuf At-Talib Al-Mahir Ada juga Muqtada Wahhabar Atau kalimat Sempurna Talibun Mahirun Di dalam bahasa Indonesia Jumlah fi'il ya Dan jumlah ismiah ini Bisa diterjemahkan Kedalam struktur lahir Mahasiswa Itu Menulis pelajaran Itu Adalah Semantis Atau makna Struktur batin Dalam bahasa Arab Tidak terlihat Tapi Karena pada jemah Memahami bahwa Dalam struktur batin Jumlah fi'il ya Dan ismiah itu Ada Makna itu Ada komponen itu Maka Diterjemahkan Kedalam bahasa Indonesia Ada itu Meskipun Di dalam jumlah ismiah Dan jumlah fi'il ya Tidak ada kata khusus Untuk itu Karena Kenapa Itu Dalam bahasa Arab Di jumlah ismiah Dan fi'il ya Adalah Struktur semanti Atau struktur batinnya To'alimun mahirun Mahasiswa itu pintar Itu Kata itu Di sini Itu Terdapat dalam Struktur batin Di muktadahabar Bahasa Arab Oleh karena Itu Diterjemahkan Kedalam bahasa Indonesia Maka dimunjuklah Kata tunjuk itu Dalam bentuk Struktur lainnya At-to'alimun mahir Mahasiswa yang pintar Dalam bahasa Arab Tidak ada kata yang disitu Tidak ada kata Al-ladi Padahal Kalau di kamus ada Kenapa Karena Struktur batinnya Demikian Dan karena itulah Diungkap Dalam struktur lahir Di penerimaan Bahasa Indonesia Menjadi maksud yang pintar Memang kalimat ini Belum lengkap Perasa ini Belum lengkap Perlu lagi Ketenangan di belakangnya Sama dengan ini Nyah Itu tidak ada Di dalam Itu struktur lahir Nyah Dalam bahasa Arab Sehingga Ketika kita Menyerjemahkan Ketika dalam bahasa Indonesia Dalam bentuk struktur lahir Yang dilihat oleh Semua pembaca Semua yang Teman bicara Muncullah Mahasiswanya Perguran tinggi Bisa saja Nyah juga tidak ditulis Mahasiswa perguran tinggi Karena Untuk arti Kepemilikan ini Itu mirip dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab Baik dari struktur semantis Ataupun Struktur lahirnya Perhatikanlah Struktur batin berikut Ini struktur batin ya Ini struktur batin ya Struktur batin ini Dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Dengan bentuk struktur lahir Coba kita perhatikan Ali bertemu dengan Ahmad Di ruangan itu Mereka berbincang-bincang Ali pergi Kemudian Ahmad pergi juga Ini Satu contoh struktur lahir Kalimat tadi juga bisa Diterjemahkan dalam Bentuk struktur lahir bahasa Indonesia Dengan pola seperti ini Ali bertemu dengan Ahmad Di ruangan itu Atau Ali bertemu Ahmad Di ruangan itu Dan mereka berbincang-bincang Kemudian Ali pergi Dan begitu juga Ahmad Mungkin Koma setelah pergi itu Tidak perlu ada di sana Tapi Saya akur Kita hanya menunjukkan bahwa Struktur batin itu Bisa kita ungkap Dalam struktur lahir Dengan berbagai macam pola Dengan berbagai macam struktur juga Ali bertemu dengan Ahmad Di ruangan itu Sesudah mereka berbincang-bincang Ahmad pergi Dan kemudian Ali Bentuk lain adalah Ali dan Ahmad bertemu di ruangan Untuk berbincang-bincang Sesudah selesai berbincang-bincang Ahmad pergi dahulu Dan kemudian Ali menyusul Ini hanya empat di antara Struktur lahir yang mungkin Boleh jadi masih ada yang lain Sekali lagi Sangat tergantung dari Pemahaman penerjemah Struktur batin ke struktur lahir Bagaimana mengubah Struktur lahir ke Struktur Maaf Bagaimana mengubah Struktur batin ke Struktur lahir Jadi Kita harus Paham betul Buntuk Struktur semantis Ini misalnya Ini struktur semantis Struktur batin Ini dalam bahasa Indonesia Supaya kita lebih paham Kemarin dia pergi ke kota Selanjutnya dia membeli mobil Selanjutnya dia mengendarai mobil itu pulang Selanjutnya dia memperhatikan mobil itu Kepada nuhayati Karena itu nuhayati Ini struktur batinnya Kalimat ini akan lebih indah Jika ditulis dalam Struktur lahir Misalnya Kemarin dia pergi ke kota Dan membeli sebuah mobil Ia mengendarainya pulang Dan memberiakannya kepada nuhayati Nuhayati sangat umbilan Ini struktur lahir namanya Struktur semantis itu Pesan yang ada di Sesuatu yang akan diungkap Masih dalam bentuk batin Kemudian diungkap dalam bentuk struktur lahir Sesuatu dengan kaedah kedua kebahasan yang ada Yang bisa dipahami oleh para pembacanya Atau para pendengarnya Atau Bisa juga diungkap Struktur lahirnya Dia membeli mobil kemarin Ketika ia pergi ke kota Sesudah mengendarainya pulang Ia memperlakannya kepada nuhayati Yang membuat nuhayati sangat gampira Atau Dia membeli mobil di kota kemarin Nuhayati sangat gampira Ketika dia membuangnya pulang Dan memperlihatkan kepadanya Jadi Struktur batin bahasa Indonesia ini Bisa diungkap dalam bentuk tulisan yang Enak dibaca oleh pembacanya Oleh pendengarnya Dalam bentuk struktur lahir Dengan pola yang berbeda-beda Kaedah inilah Yang digunakan juga Di dalam berjemahkan bahasa Arab Kita harus menangkap struktur batin Kalimat-kalimat dalam bahasa Arab Kemudian mengubahnya Dalam struktur lahir dalam bahasa Indonesia Oleh karena itu Dari kasus slide sebelumnya Untuk memudahkan kita Langkah pertama itu harus kita tahu Bentuk lahir apa yang digunakan Untuk merujuk ke konsep dia Selanjutnya Bentuk lahir apa yang digunakan Untuk merujuk ke konsep mobil Kemudian bentuk lahir apa yang digunakan Untuk membekam Proposisi selanjutnya Selanjutnya Dia mengenai mobil pulang Kemudian bentuk lahir apa yang digunakan Untuk membekam proposisi Kemarin dia pergi ke kota Dan terakhir Bentuk lahir apa yang digunakan Untuk membelikan hubungan Kedua proposisi dia Membelikan mobil kepada Dunga Hayati Dan Dunga Hayati sangat gembira Jadi memang Harus banyak berlatih Harus banyak melihat Ini tidak sangat termerta Kebiasaan Banyak waktu yang digunakan Untuk melihat Struktur batin Atau struktur lahir Dari satu bahasa Arab Kemudian diterjemahkan Kedalam bahasa Indonesia Itu Mau tak mau membutuhkan Waktu yang panjang Banyak belajar Jadi Kalimat-kalimat dalam bahasa Arab Bisa kita lihat Karena yang dibaca itu kan Sudah struktur lahir Tapi kita harus paham Maknanya Kita harus paham Makna semantisnya Kemudian kita terjemahkan Kedalam bahasa Indonesia Dalam bentuk struktur lahir juga Untuk Tema ini Silahkan Membuat terjemahan Struktur lahir Bahasa Indonesia Kalimat-kalimat Sebanyak mungkin Ini ada ya Kuliah Tadirasat Al-Islamiyah Wal-Arabiyah Dua Kemudian Madrasa Tel-Mustan Al-Khassa Ya ini Naib Raiz Hamzah Has Ini wakil proses Yang kita dulu Yastakbil Adda Al-Riasa Al-Markasiyah Liniqabati Mudah Risi Al-Lugat Al-Arabiyah Di Indonesia Ini juga ya Addaur Al-Tarabiyah Dil-Hasub Ali Al-Arabiyah Ini juga Al-Akademi Al-Arabiyah Lil-Ulumi Al-Teknologiyah Al-Nakmul Al-Bahri Taka'bala Kuliah Al-Kuliah Al-Tulab Al-Talibat Minyakna'i Al-Ummah Al-Arabiyah Al-Halithin Al-Hasilin Al-Tanawiyah Al-Amah Wa Mayu Adiluha Minya Sahadatil Al-Jal Minya Sahadati Al-Acanadiyah Ya Ahdathu Kuliah Lil-Hasubat Wa Tengelujiyah Al-Maklumat Jadi Ini Harus dipahami Struktur batin Dari kalimat-kalimat Yang ada Karena yang tertulis Ini sudah Struktur lahir Tapi bagaimana Struktur batinnya Harus dipahami Kemudian dicernyemakan Kedalam Bahasa Indonesia Lumber kerja Ini dikumpul Nanti pada menu Tugas sekolah Yang pertama Pilih satu Dari artikel Ahdathul Al-Akbar Ini Ahdathul Al-Akbar Bukan Ahjaz Ahdath Dari kata hadis Yang paling Yang paling baru Ahdath Di GetAhramOrganisation.org Kemudian Rekonstruksi Struktur batinnya Yang mungkin Dari struktur Lahir yang ada Kalau ini Menyulitkan Tidak jadi Masalah Yang penting Kalian Memahami Struktur Batin Dari Artikel Yang Anda Pilih itu Tapi ingat Setiap Mahasiswa Masih-masih memilih Satu artikel Dan tidak boleh Mengambil judul yang sama Kemudian Diterjemahkan Dan Anda harus Memperhatikan Jadi Teknik Perjemahan Untuk pertemuan Kali ini Juga berlaku Teori-teori Yang sudah dipelajari Sebelumnya Tanya-jawab Kita siapkan Di forum sekolah Jadi dalam pekan ini Tugas itu harus selesai Dan dikumpul Di menu tugas Sedangkan Sedangkan di forum sekolah Slide Ini Kita akan bahas Ini slide Yang kita bahas Di dalam Diskusi Sedangkan Ini Dikumpul Dalam menu Tugas Demikian Untuk materi Struktur Semantis Atau struktur batis Yang dapat Kita gunakan Untuk melihat Bentuk dan makna Dalam Teori Perjemahan Semoga bermanfaat Terima kasih